Pada akhir pekan ini ada pemandangan berbeda pada alun-alun Tugu Kota Malang. Sejumlah kursi taman dipasang di beberapa titik di sana. Nampaknya hal ini dimaksudkan untuk menambah kenyamanan para pengunjung taman yang terletak persis di depan balai Kota Malang ini. Beberapa pengunjung nampak cukup menikmati adanya fasilitas baru ini. Mereka mengaku sangat senang dengan adanya kursi yang berjumlah sekitar 12 buah ini. Karena mereka dapat lebih bersantai dan juga menjadi sarana istirahat yang nyaman bila lelah berjalan-jalan menikmati taman kota. Saya sebagai masyarakat pasti senang sekali ya di sini berbanyak kursinya kan yang ada ini misalnya di sekitaran ini air-air ini aja dan kadang-kadang ini orang-orang yang mengunjungi balai Kota ini yang di Tugu ini biasanya sampai duduk-duduk di rumput-rumput dan itu kan kalau misalnya kita duduk di rumput-rumput bisa ngurusak rumput yang sudah ditanamin itu. Harapannya tubuh ini bisa dipercantik lagi lah, direnovasi dan dijaga. Kalau misalnya kita cuma merenovasi tapi tidak bisa menjaga, pastikan juga berjumlah. Kedepan, warga berharap agar fasilitas umum bukan hanya taman kota saja yang mendapat sentuhan revitalisasi melainkan berbagai fasilitas lainnya seperti trotoar dan jembatan penyebrang yang kondisinya masih belum maksimal di Kota Malang.